Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat menu navigasi yang keren untuk keperluan presentasi kalian baik itu sidang skripsi, skripsi, dan lain-lain. Oke langsung saja disini kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu untuk tombolnya. Untuk ukuran silahkan kalian sesuaikan. Kemudian disini kita akan ubah warnanya. Warna pun silahkan kalian sesuaikan. Disini saya akan membuat efek inner shadow. Nah shadow yang center. Kemudian untuk eyes kita akan ubah menjadi versi 10 untuk seluruhnya kita akan ubah menjadi full volume. Oke yang kedua kita akan membuat lingkaran kembali. Kalau bisa kalian copy dari lingkaran yang pertama. Kita ubah menjadi lebih kecil. Nah untuk yang kedua ini baru kita gunakan untuk inner shadow. Untuk durnya disini kita akan ubah menjadi 20. Dan kita tempatkan di tengah-tengah lembar kerja. Oke kita akan membuat lingkaran yang ketiga. Untuk lingkaran yang ketiga ini kita hanya ambil outline-nya. Kita ubah menjadi no fill. Untuk warna pun bisa disesuaikan. Dan kembali kita tempatkan di tengah-tengah lembar kerjanya. Oke selanjutnya disini kita akan memberikan teks pada lingkarannya. Kemudian kita akan group. Dan kembali kita akan membuat lingkaran. Untuk bag 1 sampai bag 1. Kemudian kita akan ubah warnanya. Kemudian kita akan berikan text. Bagu taku. Kembali kita ubah warnanya. Oke cukup. Oke cukup. Oke cukup. Oke cukup. Oke cukup. nah kemudian kita akan copykan bar 2, bar 3, sampai bar 5 1, kita ubah bar 2, 3, 4, dan bar 5 oke kemudian semua tombol bab 1, sampai bab lindah ini kita akan tempatkan di tengah-tengah lingkaran yang besar atau tombol start oke kemudian disini kita akan duplikat slide pertama seperti ini, kemudian tinggal kita tempatkan tombol-tombol babnya oke, kemudian untuk tiap tombol bab 1, sampai bab 5 disini kita akan berikan efek blue pada size kita akan ubah menjadi 20 point dan transparansi kita ubah menjadi 80% lakukan hal yang sama dengan bab 2, sampai bab 5 kemudian untuk lingkaran yang putih ini, outline putih kita akan ubah warnanya, menjadi warna oke, seperti ini lah lalu kita kembali ke slide pertama nah untuk lingkaran yang besar ini, atau tombol start kita akan ubah layarnya menjadi berada di paling atas klik kanan, kemudian pilih bring to form untuk slide kedua juga sama, pada tombol start kita ubah agar menjadi di paling atas layarnya bring to form kemudian untuk add transisi disini tinggal kita gunakan effect mode seperti ini sangat mudah dan tentunya menarik untuk presentasi kita selanjutnya kita akan membuat efek menekan untuk tombol bab 1, sampai bab 5 pertama kita aktifkan dulu tombol untuk bab 1 kemudian pada shape format disini kita akan ubah namanya nah disini masih oval 46 agar mempermudah kita memberikan animasi jadi disini kita akan ubah terlebih dahulu namanya menjadi tombol 1 kemudian bab 2 menjadi tombol 2 begitu seterusnya oke selanjutnya kita akan klik pada tombol 1 atau tombol bag 1 kemudian kita akan memberikan animasi animasi empasis untuk grow shrink kemudian kita akan buka animation pane kita akan buka effect option nah disini untuk size kita akan ubah menjadi 18% dan berikan centang untuk auto reverse nya oke oke kemudian pada durasi ini kita akan ubah menjadi 00,10 seperti ini dan kita akan berikan trigger untuk tombol 1 nya jadi hasilnya akan seperti ini nah move gampang dan juga menarik untuk tombol navigatory yang akan kita gunakan terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati